Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Setelah sebelumnya gue rekomendasiin HP Realme turun harga, nah sekarang giliran dari merk HP Infinix nih guys. FYI nih guys, untuk sejumlah HP King Phoenix turun harga nanti bisa kalian sikat lewat toko gue Yatekno Store. Kalian juga bisa tuh liat merk HP terbaru dan harganya jauh lebih murah dari official store. Walaupun harga HP di toko gue itu lebih murah dari official store, tapi barangnya dijamin sama aja kayak barang dari kalian beli di official store ya guys. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke langsung aja squeecek, 5 HP Infinix turun harga per bulan Juni 2023 versi Yatekno. Datang dengan slogan game to the max, Infinix Hot 20s ngejamin kalau game Mobile Legenda berjalan dengan mulus di HP ini ya guys. Chipsetnya yang tangguh dengan jenis Helio G96 juga dipaduin sama memori 8x128GB yang lumayan gede. Dan yang menarik perhatian juga nih guys, sensasi layar 120Hz ngebuat game kesayangan jadi terlihat lebih mulus ya. Emang udah beli HPnya bang? Udah gue mah dibeliin sama mama gue. Emang ada hubungan apa bang sama mamanya? Kok bisa sampe baik gitu? Oh ini kebetulan dia tuh emak gue dan gue ini anaknya. Oh tapi masa baik banget ya bang? Ya namanya emak ke anak ya baik. Kalau emak lu baik ke gue tuh baru lu harus pertanyakan. Tanda asar putil anak merah. Lanjut ngebahas harga jualan nih guys. Kalau dulu Infinix matok harganya di angka 2,5 juta sekarang harganya turun. Jadi 2,3 jutaan di toko gue Yatekno Store. Well untuk link pembelan HPnya ada di deskripsi. NUMBER 4 Infinix Hot 25G juga kedapatan lagi turun harga nih guys. Kalau dulu harga rilisnya berada di angka 2,5 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 2,2 jutaan di toko gue Yatekno Store ya. Banyak banget benefit yang bakalan kalian dapetin dari Infinix Hot 25G. Mulai dari layar super mulut 120Hz sampai kinerja ngebut chipset Dimensity 810 5G. Berkat memori internal yang udah 128GB nih. Untungnya RAM 4GBnya itu bisa ditingkatin lagi. Jadi 7GB ya guys. FYI juga HP berdaya 5000 mAh ini juga nawarin fitur NFC serta speaker yang udah stereo. Mantep kan? Oke kalau kesem-sem sama Infinix Hot 25G. HPnya bisa kalian cek out di Yatekno Store Shopee maupun di Tokopedia. HPnya bisa kalian cek out di Yatekno Store. Meskipun masih termasuk fresh, harga jual Infinix Note 30 juga lagi diskon-diskonnya nih guys. Baik banget kan tuh Infinix. Nah kalau pas all release harganya berada di angka 2,5 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 2,3 jutaan aja di Tokopedia. HP ini pake chipset Helio G99 guys. Dengan memori 8x256GB. Infinix juga gak segan buat ngasih fitur penambah RAM 8GB ya. Jadi kalau ditotalin RAM-nya itu bisa sampe 16GB ya guys. Waduh udah kayak laptop gue sih ini mah. Nah kalau kebanyakan HP di kelasnya nawarin fast charging 33W. Infinix Note 30 ini punya dukungan fast charging 45W setara HP semi flagship ya. Untuk spekernya juga udah stereo guys. Apalagi Infinix juga ngasih dukungan preset dari GBL. Well untuk spek singkat dan harga Infinix Note 30 ada di tayangan berikut. Kalau minat sama HPnya, link pembeliannya ada di deskripsi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Banyaknya HP Infinix rilisan terbaru. Ngebuat seri yang lebih dulu hadir jadi agak kegeser ya guys. Nah buat ngedongkrak penjualan, Infinix Note 12 2023 juga ngasih diskon yang gila-gilaan nih guys. Khusus untuk varian 8x256GB-nya. Kalau dulu harganya berada di angka 3 juta. Sekarang harganya udah lebih murah 500 ribuan ya guys. Yaitu di angka 2,5 juta di toko gua Duan Elonia Techno Store. Dari segi pembawa dapur pacunya, HP berlayar AMOLED 6,7 inci ini masih cukup bersaing di kelasnya guys. Terutama berkat chipset Helio X99 dan baterai 5000 mAh lengkap dengan fast charging 33W. Oke kalau kalian ngegilain si Infinix Note 12 2023 juga, HP-nya ready banyak tuh dia Techno Store. Linknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa. Infinix Zero 5G 2023 Hmm, hape ini emang jadi buruan banyak orang ya guys Karena hadir dengan chipset Dimensity 920 5G yang paling gahar di kelasnya Untuk uji coba performa gamingnya, chipsetnya tersebut udah playable banget dalam memainkan game Genshin Impact Puas sama performa gamingnya, Infinix juga ngasih fitur pendukung fotografi yang cukup epic Sebut aja kayak Super Night Mode, Night Filter Infinix, dan masih banyak lagi FYI juga nih, hape berlayar 120Hz ini punya dukungan NFC ya guys Cuma sayangnya nih, spekernya masih sebatas mono alias satu doang ya So, gue balikin ke kalian lagi nih Kalau Infinix Zero 5G 2023 ini, menurut kalian worth it gak buat dibeli? Dan kalau kalian mau beli hape-nya secara online, biar aman, belinya di toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya Linknya ada di deskripsi tuh Linknya ada di deskripsi tuh Well, dari kelima hape Infinix turun harga yang gue saring tadi, kalian strike sama hape di nomor berapa nih guys Pokoknya kalau mau check out hape-nya secara online, belinya bisa lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia Ingat, hape murah bergaransi resmi yang bisa konsultasi cuma ada di Yatechno Store Link tokonya ada di deskripsi tuh guys Oke, terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax